Now come back to my channel Zona Forex Di mana ada EURUSD, GBPUSD dan USD Jepangnya Seperti apa perkembangannya untuk hari ini Langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame daily Untuk indeks dolar Perkembangan indeks dolar ya Sampai dengan saat ini Kalau kita perhatikan dari candle Yang terbentuk di posisi hari kamis kemarin Kalau kita lihat Ini arahnya sudah berjalan ya Sesuai dengan pergerakan pembentukan Dominant break Di sini yang kemarin kita tarik ya Dari Vibomusang Dari close candle yang di sini nih Yang di hari Selasa Di mana berhasil break daripada open pulse Di 103.75 Jadi kita tarik dari titik A Sampai dengan heightnya titik B Dan kita mendapatkan target 1 Di 1618 sampai dengan 1.88 Di sini Dan di sini kebetulan ada order block Ada penolakannya secara langsung Di posisi kemarin Langsung membentuk candle spanning top Dan tentunya candle spanning top ini Merupakan candle dimana Buyer dan seller ini sama-sama kuat Karena dia bergerak kembali Di zona area open ya Dan close nya setidaknya berdekatan Jadi setelah seller momentum kuat menekan ke bawah Buyer ada penolakan di area order block Setelah mendekati area sini ya Dan market bergerak lagi ke atas Ditutup di posisi berdekatan dengan open dan close Sama-sama di area sini Jadi di sini buyer dan seller sama-sama kuat Tentunya dengan pola dominant break seperti ini Saya akan hapus ya Karena sudah sampai dengan target ini Dan dia sudah bergerak naik Nanti kita akan coba lihat Pergerakan di time frame yang lebih kecil Kita hapus dulu Peranan daripada dominant break Kita hapus Oke Setelahnya kita akan update dulu Low nya di posisi hari kemarin lebih rendah ya Maka di sini ada pull back position Untuk weekly candle ya Tapi nanti kita akan bahas di waktu weekly aja Jadi 103.75 ini heightnya lebih rendah ya posisinya Kemudian batas breakout atas Saya akan geser di posisi terakhir ya Open boost terakhir di 103.54 Dan selanjutnya saya akan turunkan Di time frame yang lebih kecil tentunya Yaitu kita lihat di time frame 4 jam Oke di time frame 4 jam Untuk pergerakan indeks dolar ya Sebetul Sorry Sebelumnya di sini ada masuk dalam area bearish channel Dan kemudian ini posisinya menurut saya Ada kecenderungan dia sudah konsolidasi ya Dan ini merupakan pergerakan Di mana ada inside bar candle Terjadi di posisi kemarin Kita tandain dulu posisinya Ya di area tersebut Oke sebentar zona pantu saya hapus dulu Anda perhatikan di sini Ini ada inside bar candle Di hari kemarin ya Pukul 20 Sampai dengan jam 12 Dini hari Jam 12 malam ya Kemudian candle nya bergerak Kecil 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 Artinya tidak ada perubahan Tidak ada pergerakan yang cukup signifikan Dan posisi hari ini masih di dalam area inside bar candle Ya sederhananya Ketika posisinya ini nanti break di atas Daripada 103.75 Maka akan memperkuat indeks dolar itu sendiri Tapi kalau nanti breaknya di bawah 103.39 Maka akan menunjukkan Progres penurunan Untuk indeks dolar Oke sekarang kita lihat di time frame 1 jam Nah ini time frame 1 jam Corot-corotan kita kemarin ya Targetnya sampai sini Jadi Sebenarnya sudah sesuai Ya disini cuma tidak ada konfirmasi Untuk menunjukkan Pelemahan pada indeks dolar Yang pertama disitu Kita pos Dan selanjutnya Dia masih di dalam area konsolidasi Disini ya Tidak ada perubahan Dan belum ada konfirmasi Untuk dia bergerak beris kembali Masih di dalam area inside bar candle Sederhananya adalah Yang pertama Ini akan diuji ya Posisi heightnya 103 ini Kalau ini di break Maka dia akan Targetnya kesini Oke Ini akan menjadikan liquidity area Kita tandain dulu Satu Kedua disini Ya posisinya ini Ada area Breakout sebelumnya Disini Ya targetnya kesana Tapi menurut saya sih Potensinya akan Menuju Posisi ini ya Harusnya Kalau dia betul-betul Berhasil breakout ya Jadi kalau berhasil breakout 103.75 Seperti ini Akan kuat Menuju kesini Satu Dan kedua Ini ada order block Ya disini Nah targetnya minimal Sampai sini Kita tandain dulu Oke Itu posisinya Karena saya melihat disini Ada penolakan Yang cukup signifikan sih Menurut saya Kita tandain dulu Ya Kurang lebih disini Ini targetnya Kalau break Daripada High di candle Inside bar tersebut Itu yang pertama Kalau breaknya Di bawah ini Karena ini kan masih Dalam area konsolidasi ya Kalau break Di bawah 103.39 Maka saya pastikan Indeks dolar Akan melemah Dan targetnya Akan menguji Titik paling rendah Yaitu Di 102.69 Low yang terbentuk Di posisi hari kemarin Ini gambarannya Tapi Saya melihatnya Memang Kecenderungan Untuk Untuk Indeks dolar ya Masih Cukup beris ya Masih kuat Untuk berisnya Karena disini Ada ekor Dari bawah Ke atas Ini ada perlawanan Bayer Dan dia konsolidasi Di area trend line Jadi hati-hati Teman-teman ya Posisinya Pastinya bisa Terjadi penguatan Atau pelemahan Tergantung area mana Dulu yang akan Di breakout Itu maksud saya Jadi pastikan Kalau mau melihat Indeks dolar Menguat Atau melemah Bisa dilihat Dari batas breakout Ini atau candle Inside bar nya Kalau break Di atas 103.75 Kecenderungan Yang akan Bullish Kalau break Di bawah 103.39 Kecenderungan Yang akan Bearish Itu aja Oke Sekarang kita akan Melanjutkan Di market berikutnya Adalah Euro USD Oke Untuk Time frame Deli Euro USD Hampir sama Pembentukannya Seperti Indeks dolar Tapi ini Perlawanannya Dimana ada Spending top candle Oke Dan posisinya Dimana Badan seller Sama-sama kuat Dan ada penolakan Di area Order block Time frame D1 Kita update Lagi Halnya Lebih tinggi Di posisi Kemaren Tapi Gak sampai Ngambil Area Liquidity Di 1.08975 Hanya sebatas Di 1.0883 Kemudian Low nya Ini lebih tinggi Ada continuation Bullish Tentunya Di 1.08027 Kemudian Batas breakout Ada di Posisi Sekarang Yang kita update 1.08189 Dan Apakah ini Akan menunjukkan Koreksi Ya Tentunya Saya membutuhkan Konfirmasi Candle Dimana Kalau membentuk Impulsive Bullish Maka akan Bergerak Melanjutkan Kenaikan Untuk Minggu Depan Tapi Kalau dia Break Impulsive Berish Maka akan Ada koreksi Dari Pembentukan Swing Ini Itu Jadi Gampangannya Nanti Kita akan Bisa Tahu Target 50% Dari Penurunan Euro USD Jadi Kita akan Menunggu Satu Konfirmasi Candle Daily Di Hari Jumat Ini Sampai Close Itu Catatannya Untuk Euro USD Sekarang Kita Lihat Di Time Frame Pajam Untuk Skenario Hari Ini Kalau Kita Lihat Dari Pembentukan Terakhir Ada Berish Singalfing Menurut Saya Potensinya Masih Cukup Kuat Untuk Berish Dan Ini Lagi Berada Dalam Area Konsolidasi Tidak Ada Perubahan Areanya Masih Konsolidasi Karena Terakhir Kalau Kita Perhatikan Disini Ada Pergerakan Dari Pengambilan Area Imbalance Baru Dia Bergerak Naik Cukup Signifikan Kemudian Setelah Sentuh Area Order Block Time From Pajam Anda Bisa Lihat Disini Ini Ini adalah Order Block Ya Kena Disini Langsung Dia Bergerak Berish Sampai Berdekatan Dengan Trendline Dan Sekarang Lagi Membentuk Area Build Up Ini Posisinya Dan Selanjutnya Kita Akan Coba Turunkan Dulu Di Time Frames Satu Jam Kita Lihat Di Time Frames Satu Jam Sesuai Kemarin Sampai Sini Dan Dia Bergerak Turun Order Block Terambil Disini Time Frames 4 Jam Tapus Targanya Alhamdulillah Sesuai Ya Oke Selanjutnya Sebentar Kita Lihat Ini kan Lagi Membentuk Area Compression Menurut saya Rawan Terjadi Penurunan Hal Yang Kita Perhatikan Adalah Area 50% Kita Tarik Dulu Seperti Ini Kita Lihat Ya Di Posisi Tersebut Sebentar Menurut Saya Yang Wajib Dipantuk Di Area Sini Ini Nanti Kalau Dia Betul Betul Ada Kenaikan Semoga Ada Kenaikan Jadi Ini Yang Harus Di Perhatikan Disini Kurang Lebih Area Ini 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 Zona Zona Pantau Berikutnya Jadi Teman Teman Kemarin Yang Sudah Liquidasi Dari Pengambilan Shell Position Dari Penolakan Order Block Selamat Sudah Taking Profit Sekarang Arahnya Karena Ini Membentuk Sebuah Bearish Flag Disini Bearish Flag Adalah Ini Tandain Dulu Kurang Lebihnya Seperti Ini Kurang Lebihnya Seperti Itu Saya Kalau Saya Tunggu Disini Dulu Sampai Dia Bergerak Minimal Mendekati Zona Pantau Kalau Ada Konformasi Adanya Bearish Glowing Bearish Pinbar 3 In Set Down Memungkinkan Dia Akan Bergerak Targetnya Strong Low Pertama Disini Sampai Dengan Area Key Support Sampai Sini Oke Itu Gambarannya Dari Euro USD Hari Ini Oke Selanjutnya Kita Akan Membahas Di Market Berikutnya Adalah GBP USD Oke Untuk Market GBP USD Yang Pertama Posisi Pergerakan Hari Kamis Kemarin Ada Penolakan Kuat Di Area Order Block Dia Langsung Bearish Maksudnya Ada Tekanan Dari Sini Candle Ditutup Bullish Dan Masih Ada Continuation Kita Update Hikenya Kemarin Lebih Tinggi Ada Di 1.27 93 Kemudian Low Nya Juga Lebih Tinggi Ada Di 1.26 114 Batas Breakout 1.26 1.273 Menurut Potensinya Masih cukup Kuat Untuk Bergerak Bullish Tapi Kita Nanti Coba Lihat Di Time Frame Yang Lebih Kecil Kita Cek Dulu Time Frame 4 Jam Oke Di Time Frame 4 Jam Masih Di Dalam Area Bullish Channel Dan Disini Terlihat Ada Liquidity Area Ada Sweep Liquidity Dan Posisinya Ada Konfirmasi Saya Rasa Zona Pantau Cukup Bagus Kemarin Posisinya Dan Ada Berishing Galfing Cuman Kalau Kita Perhatikan Ini Ada Batas Area Breakout 4 Jam Kita Tandain Dulu Kita Update Disini Ini Ada Batas Atasnya Kalau Ini Dibreak Untuk Hari Ini Maka Kuat Menuju Area 1.27 093 Ke Posisi Tersebut Oke Itu Yang Pertama Kemudian Batas Bawahnya Ada Disini Sebentar Kita Tandain Nah Batas Bawah Disini Yang Mendorong Potensi Bullish Dari Area Sini Dari 1.26 282 Kalau Ini Dibreak Maka Dia Akan Keluar Daripada Zona Area Trendline Oke Atau Bullish Channel Ini Kita Akan Coba Lihat Di Time Frames 1 Jam Skenario Anda Bisa Lihat Skenario Kemarin Ada Konfirmasinya Dari Sini Ini Ada Berishing Galving Tentunya Konfirmasinya Kuat Jadi Zona Pantau Di Respon Dia Turun Sesuai Dia Turun Sampai Disini Trendline Dia Penolakan Ada Bullishing Galving Baru Dia Membentuk Area Compression Oke Planning Kemarin Jalan Alhamdulillah Semoga Teman Teman Juga Bisa Menyesuaikan Dan Support Nya Ada Penolakan Disini Maka Ada Bullishing Galving Dia Bergerak Naik Selanjutnya Tetap Ada Batas Tapi Saya Melihatnya Menurut Saya Ada Potensi Dia Bergerak Beris Kembali Ada Potensi Seperti Itu Ada Potensi Dia Bergerak Beris Kembali Karena Saya Melihat Indeks Dollar Ada Dorongan Bias Yang Cukup Signifikan Tentunya Kalau Itu Terjadi GBP USD Bisa Berada Dalam Tekanan Seller Tinggal Kita Pantau Seperti Ini Posisinya Kalau kita Tarik Dari Sini Sebenarnya Posisinya Masih Kuat Bullish Jadi Cukup Hati Hati Karena Kalau kita Lihat Dari Beberapa Area 50% Dan Sekarang Sudah Berada Dalam Posisi 50% Menurut Saya Hal Yang Perlu Diperhatikan Disini Nah Disini Karena Ada Batas Breakout Ini Adalah Area Zona Pantau Saat Ini Sedang Berjalan Disini Kalau Betul Betul Kuat Dia Progress Penolakan Kuat Di Area Zona Pantau Ini Salah Satu Pergerakan Impulsif Maka Dia Akan Bergerak Beris Maka Menguji Batas Breakout 4 jam Sampai Sini Di 1.26282 Selanjutnya Ini Strong Low Di Break Sampai Sampai Dengan Order Block Time From Satu Jam Target Nya Akan Menuju Kesini Baik Hari Ini Ataupun Minggu Depan Target Sampai Sini Karena Ini Masih Fresh Oke Itu Yang Pertama Tapi Kalau Market Berhasil Break Di Atas Area Batas Breakout 4 jam Sampai Dengan Posisi Ini Meliquidity Strong Hight Ini Sebenarnya Dia Masih Bullish Membentuk Swing High Swing Low Swing Low Swing Low Dan Ini Menjadikan Potensi Apakah Betul Betul Ada Penolakan Ini Yang Harus Ditandain Zona Panto Ini Kalau Betul Ada Barishing Gulfing Yang Cukup Kuat Kalau Ini Masih Compression Hati Hati Ini Biasanya Disapu Bersih Oleh Market Maker Maka Menuju Batas Breakout 4 jam Tapi Kalau Nanti Ini Ternyata Dia Impulsif Kuat Break Di Atas Strong High Maka Menuju Ke Area Supply Nah Ke Atas Ini Arah Akan Kesana Jadi Itu Yang Harus Dipantau Teman Teman Semua Di Area Sini Berkisaran 1.27 355 Sampai 1.27 722 Oke Jadi Ini Gambaran Saya Untuk GPP USD Selanjutnya Kita USD Jepang Yen Di Time From Delhi Tentunya Masih Di Dalam Inside Bar Candle Yang Terbentuk Hari Selasa Tapi Menurut Saya Ini Sudah Ada Pergerakan Bullish Apalagi Indeks Dollar Terlihat Ada Penguatan Dari Posisi Kemarin Dari Dia Sentuh Titik Bawah Ada Reversal Ada Tekanan Bullish Sampai Dengan Posisi Saat Ini Dan Terlihat USD Jepang Yen Sisi Asia Eropa Ada Penguatan Menuju Area 150.884 Oke Sekarang Kita Akan Coba Turunkan Dulu Di Time Frame Pajam Kita Lihat Oke Di Posisi Ini Zona Panto Yang Kita Gambarkan Kemarin Hanya Sebatas Retest Dari Trendline Anda Bisa Lihat Di Panto Di Sini Masih Impulsif Dan Target Sampai Dengan Strong Hight Jadi Menurut Saya Untuk Markat USD Jepang Yen Ini Ya Arahnya Masih Bullish Masih Kuat Dia Bergerak Bullish Seperti Itu Masih Seperti Ini Jadi Targetnya Untuk Hari Ini Menuju 150.884 Tunggu Breakout Area Tersebut Baru Kita Bisa Membuat Setup Planning Baru Karena Disini Ada Area Supply Ini Ada Area Supply Sebentar Kita Tandain Dulu Ada Area Supply Disini Targetnya Sampai Sini Oke Targetnya Sampai Sana Jadi 151.11 Sampai 151.43 Targetnya Sampai Sana Sekarang Kita Coba Time From Satu Jam Apakah Ada Momentum Untuk Kita Bisa Buy Saya Rasa Belum Ada Momentum Tunggu Posisinya Ini Ini Momentum Ada Dia Ngambil Area Imbalance Dia Bergerak Naik Dari Posisi Ini Hari Ini Tadi Dan Dia Sudah Bergerak Naik Jadi Ini Belum Ada Koreksinya Kita Tunggu Dia Membentuk Swing Low Baru Ada Pergerakan Dimana Kita Bisa Mencari Zona Buy Ketika Dia Ada Koreksi Itu Gambarannya Jadi Secara Keseluruhan Untuk USD Jepang Masih Dalam Arah Bullish Masih Dalam Arah Bullish Seperti Ini Gambarannya Oke Mungkin Ini Yang Bisa Sampaikan Untuk Indeks Dolar Dan Per USD Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Bisa Dijadikan Acuan Untuk Teman Teman Semua Semoga Bisa Membantu Dan Anda Bisa Cocokkan Dengan Trading Plan Masing Kalau Memang Sesuai Bisa Dikutin Kalau Memang Tidak Sesuai Tidak Usah Dikutin Dan Terima Kasih Yang Sudah Support Channel Zona Forex Dengan Cara Bagian Videonya Channel Ketem Teman Kalian Semua Thank you Bapak Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh